Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Pariqsip Gitailah istrimu seberapa yang menitai Masuk Alhamdulillah teman-teman ini masih di akteri korong belum dapat muatan dan ini disambangi dulur dari Banyuwangi Mas Wisnu Mas Wisnu ini karena kerikilan yang saya sering kebong kerikilan itu Banyuwangi ini bawa truknya Mas Nono yang bengkel itu Mas Wisnu muat apa Mas muat roti Mas Abung Kadian Pasar ongkos berapa 3 juta seratus tapi berapa ton 7 ton ongkos 31 roti dari kedangan kita cek bagaimana kondisi truknya oke teman-teman jadi ini tampilan dari depan Mbah Goprak tahun 84 akhir loh 84 akhir ini sudah rem angin asli dari dealer nya bukan oboan asli dari dealer rem angin rem chest tapi masih gandul rem chest tapi masih gandul seperti remnya Goprak Goprak yang belum angin itu dan ini sudah diganti pedal nya sudah diganti rem seperti Victor rem pedal muatan roti bongkar dan pasar ongkos 3 juta seratus plat nya P P jember gak keliatan tulisannya pempernya punyanya apa ini Hino Hino Ranger mulai mas bali kota-kota ya bongar nanti mari bongar nanti gedangan gedangan itu sampai bawangnya gedangan nah sakit iya sampai sini napisan Hindu itu apa itu itu bareng 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 dari pandangan pencuri loran ini ada oh ini 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 truknya bad boy full variasi kita kembali lagi fokus ke mbak Gopra tadi ada iklan lewat gagang sepionnya punya lohan ini beli gak tau bikin sendiri atau beli cabin warna kuning depan hitam sudah waktunya gak ada dembolnya gak rata jadinya untuk kipas kaca masih satu ini sudah power power steering ada selang anginnya sudah power sepiring bukan dua piring lagi jadi makan sepiring sudah cukup ya untuk mengongkak setirnya lubannya depan kaneo sudah agak tipis nah ini untuk baknya tinggi lor ya ini tabung angin nah nanti kita lihat dalamnya seperti apa kita hidupin ini sudah waktunya cat ulang seperti mbak Gopra juga waktunya cat ulang untuk pengamannya pengaman lama ini 12 cm luban belakang ori tapi sudah kayak gini lor ini bolanya kelihatan ya sudah tipis tapi masih bisa dipakai nah ini kemarin dimuat untuk muat tebu lor dikasih kanal buat nahan tampelnya soalnya muatannya berat ya muat tebu bawahnya 17 ton 15 ton nah ini supaya biar tidak sempal ini ya tampelnya tampel birnya ini birnya sudah murat marit dan serapnya akan isiran ini baknya tinggi lor 2 meter 2 meter lebih ini dulu saya ya waktu mbak Gopra ini diundurin diundurin ini masuk kentengan sekitar 3 bulan ini sudah pedot semua diundurin teman sendiri muatan di Bali motornya gak kuat mengundurin mbak Gopra di belakangnya jadi saya bawa yang ini ini dewa penyelamat untuk apa ya ini dulu kan masih setoran bank jadi ngangsurnya pakai truk ini saya sama mas nono suruh buat ngangsur yang penting hitung belakang kalau sudah lunas kita talikan lagi uangnya alhamdulillah sudah lunas ini panjang 62 meter 6,2 meter jadi ini dewa penyelamat kalau gak ada ini aduh gak tahu ini mbak gotik mungkin sekarang sudah dijual ya saya buat ngangsur gak ada harus butuh biaya banyak sebelah kanan sebelah kiri ori ps ini wheel drop nya kaki 8 1,2,3,4,5,6,7,8 wheel drop lama kaki kolom monggo laba-laba tank tank nya punya picture ban depan anisiran loh ini anisiran kita cek dalamnya seperti ini dalamnya bismillah untuk platformnya sudah diganti yang aslinya gak ada belakang gak ada langsung plat tempat tidurnya sepon untuk dashboardnya masih utuh aslinya nah ini oke kita hidupkan mesinnya nah ini untuk mesinnya loh untuk mesinnya ini sudah 6D 16 jadi sudah punya fitter untuk dalamnya tapi kalau bloknya masih 6D 14 koplingnya kita hidupkan aduh melawan dari suaranya aja gak ada cegrum gak ada suaranya nyaris tak terdengar gasnya sudah pontan persis Victor suaranya 6D 16 jadi lebih besar nah ini rimnya sudah ceg rimnya istimewa ini lho rimnya makjus istimewa rosal ini dulu saya muatin kayu sengon dari jember kalau gak salah mana itu penggaraan ke timur dikit itu sempolan masuk ke kanan itu pokoknya ada jambi-jambinya itu itu saya muatin 35 kubik itu sekitar alba super yang warna merah sekitar 15 ton bongkarnya di gedangan di mana integra itu muat 15 ton 35 kubik tinggi itu masih enak jalur bawahnya kalau mbak gotik mungkin gak kuat soalnya tinggi muatan berat itu pentiungan ngeri banget kalau ini masih mampu ini ini dibawa mas nopunyono ini sudah berapa tahun 15 tahun ada ini 15 tahun baru turun mesin satu kali kemarin soalnya soalnya sudah mulinya makannya banyak 1 pp mbali surabaya 4 liter loh jadi ring persekernya sudah waktunya ganti ring seker yang uli ini kemarin dimudun turun mesin total habis 15 juta kalau gak salah itu kemarin ini sudah enak lagi mantul loh mas nono bengkel jadi diturunin di sendiri jadi gak perlu cari bengkel untuk variasinya biasa jadi yang penting mesinnya kalau mas nono ini suara mesinnya loh ini sudah power sparing eh power ya power sparing sudah enteng oke teman-teman jadi cukup sekian untuk review terfuso gopra tahun 84 akhir sudah rem jazz power steering mesin 6D16 bos bom juga bos bom nya 6D16 gopra rasa victor jangan lupa like komen subscribe dan share sebanyak banyaknya buat yang sudah subscribe saya ucapin terima kasih ini mau langsung jalan ke Bali saya portal dulu disini mudah-mudahan selamat sampai tujuan amin salam gerung-gerung kemana Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat